Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Um Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Teman-teman sekalian, khususnya para mahasiswa Kali ini saya akan memberikan materi lanjutan Bagaimana caranya yang benar dan mudah Untuk menggunakan Mendeley Ini adalah bagian yang kedua Bagian ini terkait dengan Bagaimana kita melakukan sitasi terhadap buku Kemudian e-book, web, dan sebagainya Apabila kalian belum memiliki Atau belum menonton video yang bagian pertama Silakan lihat di deskripsi di bawah ini Tersedia link untuk bisa digunakan Untuk menonton bagaimana cara menggunakan Mendeley yang benar dan mudah di bagian yang pertama Oke, baik mari kita lanjutkan Untuk memulai bagian kedua ini Kita buka Mendeley kita Setelah itu kita masuk ke latihan Masuk ke folder latihan pada aplikasi Mendeley Ini adalah tiga journal yang pada bagian pertama sudah kita sitasi Setelah ini kita buka Kita juga persiapkan materi kita Artikel, skripsi, tesis, maupun disertasi Kita siapkan Selanjutnya kita juga menyiapkan folder yang sudah kita buat Di laptop maupun komputer kita Kita beri nama latihan Mendeley Ini beberapa referensi yang sudah kita kumpulkan Untuk kita sitasi Sekarang kita kembali ke Mendeley Klik kemarin pada bagian pertama Kita klik kanan Kemudian kita pilih advance Selanjutnya kita masuk ke folder yang sudah kita siapkan Sekarang kita masuk kepada referensi yang kita gunakan Yaitu ribu Kita open E-booknya Ya ini e-booknya Kita buka Kita klik dua kali disini Kemudian ini kita perkecil saja Biar lebih mudah dilihat Ya Selanjutnya kita cek pada bagian detail Judulnya Operation Management Ini sudah betul ya Ya type-nya atau type-nya itu Book sudah betul Kemudian Judulnya Operation Management sudah betul Selanjutnya Autornya Pengarangnya ternyata Tidak sama Jadi ini harus kita ganti Ini kita copy semua Copy kita pastikan disini Kemudian ini otomatis ya Nickel Slack otomatis Slack di koma Kemudian nickel karena namanya terdiri dari dua kata Kemudian Stuit chamber Robert ini Stuitnya kita koma Selanjutnya Ini harus kita sesuaikan Robertnya berada di bawah Robert Chelsea Kemudian di depan Robert ini juga kita koma Ada tiga pengarang Kemudian publikasinya Ini kita hilangkan Tahunnya 2016 kita lihat Kita cari disini Ini kita sesuaikan tahunya Plikasi kosong Kemudian tahunya Oke Page-nya ini Dilihat Silahkan Tapi kalau misalkan Yang tidak betul Ya ini Atau mungkin kita kosongkan Karena kita belum menghitung Abstract-nya Kalau disini ada pengantar Mau dimasukkan Silahkan Tag-nya Operation Management Keyword-nya Silahkan Kalau mau nanti Dicari Boleh City-nya Kita cari disini Oke Nanti pasti disini ada City-nya Ini banyak Mungkin Kita ambil Salah satu Di antaranya New York Editor-nya Kalau ada Kita isikan Publisher-nya Juga gitu Person URL-nya Kita lihat Kalau ada Ini kita masukkan Setelah ini Kita masukkan semua Kita kembali ke Artikel Posisi dari Citasi yang kita gunakan Di depan sini Oke Kita masuk Reference Kita klik Insert citasi Insert citation Kemudian go to Mandeling Ini posisinya di Ini ya Kemudian kita Side Ya Otomatis disini masuk Pengarang Pengarang dari buku ini Baik Ini kita Hilangkan Seperti Saya sampaikan Sebelumnya Pada bagian satu Karena ini berada Di Jepang Jadi mungkin ini Akan lebih Bagus Kalipatnya Kalau kita tambah Menurut Kemudian ini Slag ini kita Kurung bukanya Ini kita hilangin Kemudian Tahunnya disini Kita kurung Jangan lupa Karena ini kita Perubah Kalau kita keluar Dari sini Nanti akan ada Notifikasi Ip manual edit Satu e-book Sudah bisa Kita citasi Kemudian Kita masuk ke E-book yang kedua Kita masuk lagi Ke Mendeley Masuk ke My Library Kita klik kanan Kita klik Add File M5 Open Kita klik dua kali Disini muncul Kita cocokkan Detailnya Sudulnya Statistical Process Control Sudah cocok Kemudian Kita cari Pengarahnya Pengarahnya Ternyata Tidak Sesuai Disini Kita cocokkan Kita ganti Sebenarnya Ini karena buku Ini sebenarnya Tidak ada Jadi kita hapus Kemudian Kemudian Tahunya Kita sesuaikan Disini Apabila Teman Tahun 29 Ini ada yang terakhir Tahun 2003 Ini kita ganti Ini kita ganti Terakhir Volumenya Ini tidak ada Maaf Ini kita ganti dulu Ini journal article Kita ganti book Kemudian Isunya Ini juga Ini tidak ada Ini juga hilang Abstraktnya Kalau ada Pendahuluannya Kalau mau kita Masukkan Boleh Kalau tidak Kita hilang Kibatnya Kita hilang Kemudian Citynya Ini Ada beberapa Kota Tinggal kita pilih Sintinya Mana Amsterdam Misalkan Edisinya Keberapa Kalau ada edisinya Ini kita lengkapi Editornya Siapa Publisher Siapa Kemudian Apabila ada URL Juga kita lengkapi Ini Doe Nggak ada Kita lantan Iss Nggak ada Yang ada Mungkin Isbn Tapi kita lihat Ini edisinya Edisi kelima Jadi diminta Kalau sudah Kita lengkapi Kita kembali Pada artikel Kita akan Mencintasi Yang disini Book Kima ini Kita klik citasi Book Mendeley Ini Kita Site Nah disini Karena ini pada Posisi Di belakang Maka kita Tidak perlu Merubah Ini adalah Posisi Default Sekarang Buku Apabila Buku Tidak ada E-booknya Maka kita harus Membuat data Mengenai buku Dimaksud Kemudian kita Convert ke PDF Contohnya Seperti ini Ini buku Buku ini Tidak ada E-booknya Jadi harus kita lengkapi Yang isinya Sesuai dengan Style yang kita gunakan Side style Sebenarnya kita Menggunakan Apa American Psychological Association Jadi ini Nama Kemudian Tahun Nama Bukunya Kemudian Kota Pertubiknya Dan Pertubik Ini yang kita Bilakan Jadi Sekali lagi Untuk buku yang Tidak ada E-booknya Kita Buatkan Datanya Di Microsoft Word Kemudian Kita Convert Atau Kita Simpan Dengan Tutup PDF Kita Kembali Kembali Mendeley Untuk Memasukkan Referensi Kemendeley Ini Bisa Ada Dua Cara Sebetulnya Bisa Kita Klik Kanan Dan Add Files Tetapi Apabila Ini Sudah Penuh Dan Kita Kesulitan Mari Kita Bisa Ambil Yang Di Pocok Sini Kita Bisa Mendonakan Yang Di Pocok Sini App Kita Klik Anak Panah Ini Kemudian Add Sini Kita Pilih Yang Buku Open Oke Buku Tadi Ini Kita Sop 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 Kita Ganti Dulu Karena Di Sini Journal Apical Kita Ganti Ke Book Kemudian Sudulnya Kita Ganti Kita Buka Dulu Sudulnya Ini Management Keuangan Lanjutan Berbasis Corporate Value Crescent Kita Klik Ini Kita Ganti Kemudian Autornya Iono Karena Ada Dua Nama Ini Kita Klik Nama Yang Kedua Di bawah Kemudian Tahunnya Tahunnya Kita Lihat 2017 Page Ini Kalau Alamanya Mau Dihitung Ada Bukunya Silahkan Kita Lengkapi Baiknya Kalau Ada Kita Lengkapi CD Yogyakarta Edisinya Utama Editor Silahkan Kalau Ada Kita Isikan Publisher Publisher Ini Copy Simpan Ini Sudah Selesai Kalau Sudah Selesai Kita Kembali Ke Artikel Kita Gunakan Buku Di Sini Klik Reference Klik Insert Citation Putu Mendeley Sudah Di Sini Kita Klik Site Kemudian Di Jepang Ini Kita Tambah Menurut Kurung Buka Kita Hilangkan Kemudian Disini Kita Tambah Dengan Kurung Buka Lagi Untuk Taut Kita Click Keep Manual Edit Jadi Seperti Itu E-book Dan Buku Agak Lain Kalau Buku Kalau Memang Tidak Ada E-book Kita Harus Keluarkan Khusus Berikutnya Kita Ke Statuta Kita Masuk Kembali Ke Mendeley Kita Klik Kanan Advanced Kita Ambil Statuta Kita Cocokkan Ini Kita Rubah Dulu Kita Cocokkan Ini Adalah Judul Yang Saja Yang Kita Ambil Kita Copy Jadi Kita Ganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Penderima Negara Bukan Wajar Autor Nya Mungkin Kita Bisa Melihat Yang Di bawah Sini Ya Oke Disini Kita Bisa Masukkan Presiden Kemudian Tahun Nya 2021 21 Isu Ini Tidak Ada Abstract Kalau Mau Masukkan Consideran Disini Silahkan Kemudian Code Kalau Ada Code Number Mungkin Kita Masukkan Code Number Disini Kemudian Kita Lenggak Indonesia Country Public Law Kalau Masukkan Ini Juga Kita Masukkan Lagi Juga Boleh Mungkin Ini Kita Hilangkan Salah Satu Saja Stated Number Ini Nanti Akan Kita Sesuaikan Apakah Public Law Number Disini Kita Sesuaikan Saja URL Kalau Ada Kita Masukkan Kembali Kita Ke Artikel Karena Posesnya Di belakang Kita Kita Insert Sitation Go To Mendeley Oke Kita Klik Sight Ini Dari Catatan Yang Ada Detail Apabila Kalian Ingin Merubah Agak Pendek Kita Sesuaikan Detail Kur in Him Terima kasih telah menonton